Presiden Klub Persija Jakarta, Mohamad Prapanca menegaskan, timnya masih akan mendatangkan beberapa wajah baru untuk musim depan. Namun, pemain tersebut baru akan diperkenalkan pada Mei tahun 2022. Sejauh ini, Macan Kemayoran baru mengumumkan perekrutan tiga wajah baru. Ketiganya yaitu Firza Andika, Hanif Shahbandi, dan Hansamu Yama Pranata. Mereka diperkenalkan sebagai pemain baru Persija pada awal April tahun 2022. Firza merupakan rekrutan pertama tim ibu kota untuk musim depan, Hanif yang kedua, dan Hansamu yang ketiga. Wajah baru lainnya baru akan diperkenalkan Macan Kemayoran pada bulan depan karena masih terikat kontrak dengan tim lamanya. Oleh sebab itu, Persija tak bisa buru-buru memperkenalkan calon pemainnya itu. Sisanya wajah baru akan diumumkan di bulan Mei. Sebab, pemain-pemain itu masih terikat kontrak dengan klub sebelumnya sehingga tidak bisa diumumkan lebih dulu. Ujar Mohamad Prapanca, disadur dari laman klub. Lebih lanjut, Persija mengklaim bahwa wajah baru yang akan didatangkan sudah dikomunikasikan dengan calon pelatih. Dengan begitu, perekrutan pemain dipastikan sesuai kebutuhan tim. Nama-nama yang masuk daftar perekrutan sudah dikoordinasikan dengan calon pelatih Persija, sehingga dipastikan sesuai kebutuhan tim. Selain itu, pelatih baru pun mendapatkan slot untuk mendatangkan pemain lagi. Demikian pernyataan Persija dalam laman resminya. Sejauh ini, Persija juga belum mengumumkan sosok pelatih yang bakal menukangi tim. Sang juru taktik akan menggantikan Sudirman yang kontraknya tidak diperpanjang. Terkait pengumuman pelatih baru. Manajemen masih terus bergerak agar semua urusan bisa segera tuntas. Tulis penyataan Persija. Terima kasih telah menonton!